Intro Setelah hampir satu tahun, pandemi COVID-19 seolah-olah tidak menunjukkan penurunan kurva sampai di akhir bulan Januari 2021. Ditambah lagi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku hingga 8 Februari 2021, kian menambah daftar panjang penderitaan pelaku UMKM di Bali. Hal serupa turut dialami langsung oleh Gangga. Wira usahawan muda Bali yang bergerak di bidang kuliner khususnya kopi, mengaku mengalami dampak yang sangat signifikan dari pandemi COVID-19. Dirinya mengatakan bahwa tidak hanya penurunan omset, melainkan pengurangan jumlah pegawai juga harus dialami oleh usahanya. Cukup strategis, yakni di jantung wisata Bali, Kuta, setiap harinya gerai kopi yang dimiliki oleh Gangga selalu ramai dihiasi oleh pelanggan yang merupakan wisatawan lokal dan asing. Namun selama masa pandemi, jumlah pengunjung gerai kopinya pun berkurang hingga 100 persen. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Gangga untuk menjaga agar gerai kopinya tetap bisa beroperasi. Salah satunya dengan mengajukan permohonan bantuan hibah modal usaha dari Kementerian Kooperasi dan UMKM. Terhitung sejak pertengahan tahun 2020 lalu, dirinya mengaku telah mencoba untuk mengajukan permohonan tersebut baik di tingkat banjar hingga kelurahan. Namun hingga awal tahun 2021 dirinya mengaku tidak mendapatkan bantuan yang diharapkan. Jujur untuk bantuan sih di Beskop, tidak ada kena imbasnya ya. Yang pertama itu, saya katakan tidak kena imbas itu karena faktor dari informasi kurang jelas. Jadi masyarakat banyak yang juga tidak tahu. Walaupun di banjar-banjar yang lainnya pun sudah jalan itu UMKM. Tapi beberapa masyarakat yang mempunyai benar usaha itu tidak kena dampaknya. Gerai kopi yang berlokasi di jalan banjar-anyar nomor 18 kuta ini nampak terlihat sepi. Dirinya juga mengaku terpaksa membukai gerai kopi sejak pagi hari, namun tidak mampu mengundang antusiasme pengunjung akibat wilayah kuta yang sangat sepi. Harapannya sih ya biar segera ya situasi COVID ini bisa segera berakhir. Yang tentunya dari masyarakat sendiri juga harus mendukungnya dengan cara harus sesuai dengan protokol dan lain sebagainya. Biar cepatlah pokoknya selesai ini COVID ini dan kita bisa kembali lagi beroperasi seperti biasanya. Pariwisata bisa kembali bangkit lagi. Ya pokoknya semangatlah berjuang rupiah. Bertahan di tengah masa pandemi tentu menjadi tugas berat bagi pelaku UMKM. Selain itu adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang terus berubah-ubah terkait penanganan COVID-19 termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan jam malam dinilai memberatkan pelaku usaha kuliner seperti Gangga. Dirinya berharap agar pandemi segera berakhir dan seluruh pelaku UMKM bisa segera bangkit. Dari Badung, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan. Dari Badung, Tim Liputan